Selamat malam sahabat tribuners Seini saya tepat berada di hadapan ikan cana auranti sahabat tribuners Yang dimana sempat menjadi ikan peribuan nona bagi kalangan pecinta ikan hias sahabat tribuners Disini saya akan mencoba menjelaskan sedikit Bagaimana dari sebenarnya ikan cana auranti ini sahabat tribuners Ya cana auranti ini merupakan salah satu ikan predator Yang masih dalam kategori keluarga cana nidia Yang berasal dari habitat air tawar di Asia nih sahabat tribuners Dan jenis ikan ini terdiri dari sekitar kurang lebih itu sebanyak 50 spesies sahabat tribuners Sedangkan di kalbar sendiri itu dikenal juga dengan yellow maru dan red sentarung ya Berbicara tentang habitat ikan cana auranti ini Untuk daerahnya itu dimana ikan cana auranti ini tinggal di habitat yang memiliki iklim hutan hujan Dan masuk ke dalam kategori mansun tropis Yang ditandai dengan curah hujan yang cukup tinggi Kemudian kelembapan yang juga cukup tinggi sahabat tribuners Selain itu juga ikan ini suka pada suhu musim panas yang sangat panas Jadi ini memang bisa disebut ikan berjenis memang cocok untuk di kalangan Asia ya sahabat tribuners Dan ikan ini juga dapat bertahan di air tawar dan juga air payau Dan ini walaupun memang tampak sedikit otoran disini sahabat tribuners Jadi ikan itu tidak pengaruh ya sahabat tribuners Dan disini juga masih banyak ikan yang lain Dan kegunaan ikan cana ini juga biasanya digunakan sebagai obat Biasanya itu ada yang namanya cana kapsul Nah itu biasa digunakan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka ya sahabat tribuners Yang dimana sama seperti kurang lebih ikan gabus pada umumnya sahabat tribuners Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton